Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to LK Channel Oke Semoton jari senamian Perantauan Lombok di Malaysia Nah sekarang video ini Saya akan buat untuk khusus Untuk ya perantau Lombok Wajib menonton video ini Oke Semoton Lombok yang bekerja di Kelapa Sawit Maupun di ladang Seperti sayur-sayuran Tapi kita dari Lombok Memang kebanyakan kerja di Di Sawit Nah pengalaman saya Sebenarnya sih saya sangat mendukung Semoton jari senamian Untuk kerja di Sawit Dan setiap saya Ketemu sama orang Malaysia Gitu Kalau dia tanya ke saya Dia tanya Abang orang mana Dia katakan Biasa orang Melayu Saya orang Lombok Orang Lombok tu Kerja dekat kebun Saya jawab Memang orang Lombok tu Banyak kerja dekat kebun Tapi Kalau dia kerja dekat kilang Dia penghasilan kurang bang Dia income duit Sebulan tu Tak banyak lah So orang Lombok Dia senang kerja dekat kebun Macam dia kerja satu tahun Dia boleh balik kampung Buat rumah Buat apa Kalau kerja macam Kilang ke apa Dia cuma basic je Seribu lima ratus Macam tu Tapi kalau kerja dekat kebun bang Dia memang banyak bang Dia boleh dapat income RM6,000 RM5,000 RM3,000 Oh macam tu Memang orang Lombok Dia selalu support Selalu dukung Untuk kerja orang Lombok Dia kata puas Tapi Bagi yang itu dah Tapi Saya jumpa sama Makcik-makcik Dia tanya saya lagi Awak orang mana Saya orang Lombok Terus dari itu Hmm orang Lombok ya Orang Lombok Dia suka bawa lari anak orang Itu orang dulu Terus Tapi sekarang lain Malah Awet-awet Melayu Yang melarikan Orang Lombok Gitu saya bunyi Kenapa Eh kenapa ya Orang Lombok Suka bawa lari anak orang Saya pun tersenyum Bro Semua tahun Jari senamian Terus saya jawab saja Kenapa Kenapa ya Orang Lombok Suka bawa lari anak orang Saya Jawab Sambil tersenyum Kenapa Karena laki-laki Lombok tu Handsome-handsome Dia pun langsung Dia bilang gitu Terus Terus Sambil gurau-gurau sedikit Memang terbukti Kebanyakan kita yang Laki-laki Lombok Memang Bukannya Bukannya sombong Tapi memang Buktilah gitu kan Tapi untuk 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 laki-lakinya Nah Kalau Itu Terus Pokoknya Lombok sih Dia banyak Kecam Itu dari Rakyat Malaysia itu Karena Kita dari Lombok itu Yang dulu-dulu itu Faktor Mungkin Merantau dulu-dulu itu Kebanyakan Buat Yang negatif Tapi kebanyakan orang juga Yang mendukung Yang men-support Orang Lombok Kalau tak ada orang Lombok Yang kerja dekat sawit ini Minyak Tak jalan Dia kata Memang orang Lombok Kuat-kuat Nah Sematon jari senamian Sematon Lombok Tetap semangat Bekerja Di kebun sawit Jangan lupa Jaga kesehatan Jaga kesehatan Kesehatan itu Diutamakan Sematon Kebang Nomor 2 Percuma Duit kita Uang kita banyak Kebang kita lui Namun Kita Jaga kesehatan Kita terpaksa Kita bergawian Kita rantauan Kita malaysia Niki Pulang-pulang Kerja Sakit Malah Pengeluaran uang Itu lebih banyak Nah Terus Sedikit Saya akan sharing Untuk video ini Untuknya Apa lagi ya Ya sih Kalau Di Lombok itu Paling lama pun Target kita Kalau kerja di Malaysia itu Di kebun itu 2 tahun Sudah cukup Sematon Karena Kalau di Malaysia itu Kita lama-lama Itu kayaknya Tidak Berpenghasilan Karena Menurut saya sendiri Sematon Target saya Merantau dulu itu Sebenarnya 2 tahun 2 tahun Merantau Di Malaysia ini Tetapi Tetapi Memang begitulah Karena saya itu Tidak Begitu Karena Niat saya merantau dulu itu Cuma 2 tahun Lepas 2 tahun itu Pulang Tapi Kondisi keadaan Tapi kondisi keadaan Ibu saya sendiri Menyuruh Tetap Kerja Dikatakan kan Karena kita sudah Di rantauan di Malaysia ini Berpenghasilan Gitu kan Daripada kita di Rumah Gitu Enggak kerja Kadang kerja Kerja serabutan Kadang kerja Tak kerja Gitu kan Penghasilannya Enggak Enggak Tentu Nah Untuk itu Saya Terus disuruh Kerja sampai Mungkin Oh iya Saya kerja di Johor Baru Di pusat Bandaraya Saya kerja di Store Semeton Semeton Lombok Store Makanan ringan Nah Di Store ini Gaji sih Dan seperti Saya tadi Ucapkan Bilang tadi itu Gaji Kerja di Kilang Atau di Store itu Enggak Enggak Sebesar Kerja di Ladang Atau di Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit Saya sih Enggak Itu Soalnya kan Saya merantui Itu dari Dulu itu Maksudnya Tamalik Malaysianis Merton 2015 Dan target Saya pulang Itu pun 2018 Atau 2017 Saya sudah Target Keinginan Saya Dalam 2 Tahun itu Mendapatkan Ini Mendapatkan Itu Alhamdulillah Di 2 Tahun Saya sudah Alhamdulillah Menghasilkan Apa yang Yang saya Cita-citakan Dari sebelum Merantau itu Tapi kan Alhamdulillah Nasibnya gitu Sesuai dengan Keinginan Pergi Merantau Terus Makanya Ibu saya itu Terus Suruh Kerja di Malaysia Karena Kebutuhan Besok Kalau Nanti Orang tua Lebih sayang Sama Anaknya Kalau Nanti Sudah Tua Tidak Ada Ini Pokoknya Pendidikan Banget Saya Nuruti Sebagai Anak Itu Harus Berbakti Kepada Kedua Orang tua Dan Ibu Saya Yang Masih Hidup Saya Saya Turuti Akhirnya Sampai Bertahan Sekarang 2020 Sudah Berarti 2015 Sudah Lima Tahun Nah Lima Tahun Disini Memang Kalau Saya Merantau Menurut Pengalaman Saya Dua Tahun Sudah Cukup Apa Yang Kita Targetkan Apa Yang Kita Inginkan Sebelum Merantau Itu Betul Betul Kita Pegang Karena Menurut Pengalaman Saya Sendiri Sebelum Saya Merantau Itu Begini Begini Alhamdulillah Tercapai Dengan Keinginan Dengan Nawaitu Dengan Niat Kita Dengan Nawaitu Niat Saya Merantau Itu Alhamdulillah Tapi Karena Niatnya Itu Sudah Tercapai Terus Suruh Itu Menurut Saya Alhamdulillah Saya Syukuri Semua Dari Sekarang Ini Saya Bisa Mendapatkan Yang Enggak Enggak Sebesar Lah Dari Target Yang Dua Tahun Dari Ditargetkan Dulu Itu Saya Sih Enggak Sombong Tapi Saya Mungkin Saya Pripasi Untuk Dua Tahun Pendapatan Income Saya Untuk Dua Tahun Merantau Itu Saya Tidak Akan Sebutkan Karena Saya Tidak Mau Dibilang Ria Sombong Apa Semeton Tapi Pesan Dan Saran Saya Kalau Kita Merantau Saya Sebenarnya Anak Baru Masih Kena Kocet Bahasa Dengan Memang Orang Lombok Perantau Dari Umur Belasan Tahun Sampai 50 Tahun Merantau Terus Ya Di Rantauan Di Malaysia Ini Sebenarnya Kita Enggak Begitu Sangat Maksud Saya Itu Apa Yang Kita Inginkan Seperti Gaji Tiap Bulan Memang Ada Pendapatan Kita Tapi Kita Harus Ingat Di Rumah Lebale Susah Metaketan Semeton Jadi Saran Saya Tipa Semeton Dari Senamian Simpan Duit Simpan Kepeng Tadu Tadu Maksudnya Dedek Poyak Poyak Lek Rantauan Memang Malaysia Ini Malaysia Boleh Katanya Kan Semua Tercapai Apa Yang Kita Itu Memang Tapi Kalau Kita Sudah Pulang Kampung Lain Sudah Memang Gaya Kita Orang Lombok Itu Gayanya Itu Oh Pulang Pulang Pake Pokoknya Mungkin Semeton Sudah Tahu Gimana Kan Baru Seminggu Lagi Pengen Balik Ke Malaysia Dan Kebanyakan Si Menurut Yang saya Dengar Sebelum Saya Pergi Merantau Saya Tanya 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 Kepada Semeton Si Tua Tua Anu Bajang Bajang Si Wah Merantau Yang Tanya Tanya Cari Informasi Gitu Kan Saya Serapi Saya Saring Semua Pengalamannya Ini Memang Merantau Sudah Tahu Gimana Susah Gimana Pedihnya Gitu Kan Tapi Saran Saya Simpan Uang Itu Kita Punya Target Misalkan Gaji Kita Seribu Ratus Per Bulan Gitu Kan Atau Seribu Dua Ratus Saya Gajinya Kecil Semeton Dari Seribu Dua Ratus Seribu Dua Ratus Saya Punya Target Seribu Dua Ratus Itu Satu Bulan Saya Boleh Nabung Seribu Dua Ratus Itu Untuk Makan Tapi Memang Kebutuhan Memang Besar Jadi Enggak Cukup Nah Disitu Saya Ada Planning Ada Rencana Ada Pikiran Untuk Mencari Kerja Lain Untuk Bisa Menyimpan Uang Dalam Waktu Dua Tahun Alhamdulillah Saya pun Sudah Dapat Kerja Selain Kerja Di Store Makanan Ringan Itu Di Supplier Dan Saya pun Kerja Sampingan Kayak Niaga Kecilan Dulu Pengalaman Saya Siring Saya Sebelum Dapatkan Kerja Sampingan Atau Part Time Saya Dulu Boring Di rumah Pulang Kerja Tidur Main HD Malah Tidur Soalnya Pikiran Kan Benar Benar Saya Targetkan Dalam Dua Tahun Terus Saya Punya Inisiatif Untuk Bekerja Di Situ Saya Lihat Di Tempat Kerja Itu Di Belakang Belakang Banyak Plastik Besi Pengalaman Saya Di Situ Saya Mulai Jadi Pemulung Dalam Waktu Dua Bulan Tiga Bulan Tiga Bulan Tiga Bulan Itu Saya Jadi Pemulung Maksudnya Cari Plastik Di Malaysia Setiap Orang Tanya Alhamdulillah Kalau kita Merantuk Kita Harus Benar Benar Semar Apa Yang Orang Tua Kita Supaya Ketika Kita Sakit Kita Harus Memang Kabarkan Yang Baik Saja Terus Disitu Saya Cari Cari Plastik Jadi Pemulung Cari Plastik Besi Paku Paku Pake Besi Berani Tapi Hasilnya Itu Gak Sesuai Gitu Kan Gak Sesuai Dengan Capek Capek Kita Jadi Itu Kan Dengan Harga Yang Plastik Besi Itu Yang Dikumpulkan Itu Nah Di Bulan Ke Ke Empat Saya Kan Saya Sudah Targetkan Seribu Per Bulan Untuk Gaji Saya Waktu 2015 Nah Disitu Saya Mau Mengirim Uang Biasa Kirim Kepeng Di Anu Semeton Di Biasa Tempat Kirim Kepeng Terus Nah Waktu Ino Semeton Yang Ditawarin Sama Orang Melayu Yang Jual Jamu Nah Disitu Ditanya Ini Akhirnya Kompromi Jadi Akhirnya Saya Dapat Kerja Alhamdulillah Ada Sampingan Dan Itu Lebih Dari Cukup Semeton Uang Sampingan Kerja Itu Uang Part Tem Itu Lebih Alhamdulillah Hampir Sama Dengan Gaji Basic Saya Yang Basic Saya Yang Kerja Di Di Supplier Makanan Ringan Itu Tapi Memang Itu Memang Saya Untuk Uang Makan Di Malaysia Ini Saya Gunakan Uang Makan Terus Saya Sisihkan Simpan Sedikit Sedikit Terkumpul Itu Kayak 200 Ringgit 200 Terkumpul Terkumpul Kadang 300 Itu Uang Sampingan Dari Sisa Makan Seperti Beli Beras Beli Pulsa Beli Apa Terus Gaji Sayang 1200 Itu Selama Sebelum Satu Tahun Akhirnya Saya Bisa Simpan 1200 Dan Saya Ketika Saya Gaji Saya Langsung Kirim Ke Rumah Ke Lombok Dan Berjalan Dua Tahun Alhamdulillah Hasilnya Alhamdulillah Terus Sudah itu Sampai Sekarang Jadi Sampai Sekarang Sampai Saat Ini Masih Kerja Time Untuk Tambah Tambahan Dan Saya Pun Sekarang Sekarang Pun Ada Ada Bisnis Karena Sudah Tahu Di Malaysia Ini Sudah Tahu Banyak Kita Kenalkan Jadinya Alhamdulillah Sudah Ada Jalan Oke Next Time Kita Lanjutkan Lagi Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Teman Teman Yang Belum Subscribe Di Channel Ini Dawa Ling Subscribe Dulu Ataupun Tidak Mau Subscribe Sekarang Nanti Atau Besok Karena Di Dalam Video LK Channel Ini Masih Banyak Video Yang Mau Di Ulas Lebih Lanjut Bye Bye Bye